Dua partai di Kabupaten Tanjung Jepung Barat tidak memiliki calon legislatif atau caleg pada pemilu 2024. Dua partai tersebut adalah Partai Hadura dan Partai Garuda. Meski demikian, partai yang bersangkutan tetap diwajibkan melaporkan rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Rekening khusus dana kampanye atau RKDK wajib ada dan dimiliki oleh parpol yang ikut berkontestasi pada pemilu 2024. Guna mengetahui dan seberapa besar pengeluaran ketika masa kampanye. Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Barat sudah menerima laporan rekening khusus dana kampanye atau RKDK dari seluruh partai yang menjadi peserta pemilu tahun 2024. Diketahui, di Tanjung Barat terdapat 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2024. Namun, dari 18 partai itu, dua partai tidak ada calon legislatifnya, yakni Partai Hanura dan Garuda. Meski demikian, sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, partai yang tidak ada calegnya harus tetap diwajibkan melaporkan RKDK. Ketua KPU Tanjung Barat, Muhammad Ruh mengatakan, semua partai politik di Tanjung Barat sudah menyampaikan RKDK kepada KPU. Dan ada 16 partai yang berkontestasi pada pemilu 2024 mendata. Dua partai yang tidak ada calegnya juga diwajibkan melaporkan RKDK ke KPU. Untuk RKDK, kita sudah, semua partai sudah menyampaikan sesuai dengan regulasi RKPU, kita sudah menyampaikan. Ada berapa partai? Kita di sini kan ada 16 partai yang sudah menyampaikan. Kita ada dua partai, itu ya dikitanya memang tidak ada calegnya. Cuma dalam BDP kita kan wajib untuk menyampaikan. Jadi sudah kita sampai ke pengurus partai 3 provinsi yang menyampaikan. Partai apa itu? Partai Hanura dan Anggarungan. Anggaran dan kampanye partai itu memang harus telaporkan. Jadi semua partai itu harus telaporkan dengan anggaran untuk kampanye mereka. Yang telah dipusulkan dalam RKDK. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Perindo Tanja Barat Amirullah mengatakan, khusus RKDK di partainya telah selesai. Namun saat ini pihaknya tengah melakukan pembuatan RKDK akun para caleg. Bahkan untuk pembuatan RKDK telah mencapai 50 persen. Dan ia pastikan 30 caleg di Partai Perindo akan selesai membuat rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Untuk RKDK partai, untuk Partai Perindo sendiri sudah selesai. Dan sekarang ini kita lagi untuk RKDK, untuk akun para caleg kita. Dan untuk saat ini kita masih berguyur. Kalau sekarang ini sudah mencapai 50 persen lagi kali kita untuk mengisi RKDK akun-rakun caleg. Kalau untuk Partai Perindo sendiri dari semua caleg itu ada sekitar 50 persen yang sudah terisi. Yang sudah membuat akun RKDK caleg. Itu terakhir ada batasan juga tidak kalau dari aturan KPU? Kalau untuk terakhir itu kita tidak tahu juga batasan, cuma kita disuruh buyur dulu dari kemarin sehingga saat ini. Terima kasih telah menonton!